Halo teman-teman maaf banget jadi dari kemarin tuh beberapa memberku tuh minta buat bikin video termasuk jadi dari jaringan lain cuman maaf banget ya teman-teman aku baru upload sekarang karena sebenernya aku tuh udah bikin lama pas di Bali dulu juga udah bikin terus pas ada sebenernya-sebenernya udah bikin cuman mau ngedit tuh kayak aku agak gaptek banget jujur ya aku gaptek banget jadi kayak masih agak males gitu dan sekarang aku memutuskan buat yaudah gak usah diedit yang penting materinya tersampaikan ya gitu kah kita butuhnya kan ilmu ya jadi bismillah aku bakal bagi banyak ilmu gimana cara aku refleman kok bisa cepet ya dia tuh lumayan cepet banget naik levelnya ya berapa ya aku tuh SM Alhamdulillah bisa dalam waktu tiga bulan aja teman-teman lumayan cepet ya tiga bulan dan tiga bulan itu terus dua bulan kemudian aku bisa langsung open beropen ya open senior director seperti itu lumayan cepet banget ya dihitungnya jadi beberapa member tuh banyak yang request karena pengen tau tipsku kok cepet banget sih bisa naik level di oriflame nah di channel pertama aku aku bakalan bahas yang sederhana-sederhana dulu ini yang bener-bener modal dasar yang kita mesti punya kalau kita mau sukses di oriflame nah sebelum itu biar aku semakin semangat upload video setiap hari nanti setiap minggu jadi ya setiap hari ntar aku gak oriflame teman-teman setiap minggu jangan lupa di subscribe dulu di like sama di komen kira-kira temen-temen nanti pengen aku kasih tips apa lagi sih seputar oriflame atau mungkin seputar pengembangan diri karena alhamdulillah aku juga ya lumayan bisa memotivasi orang iya cie ya langsung aja hal pertama yang wajib banget kita punya kalau kita tuh mau sukses di oriflame adalah mindset yang kuat impian yang kuat komitmen yang kuat tiga hal itu temen-temen itu aja itu dasarnya kita yang bener-bener kalau kita punya itu kita bakalan bisa cepet suksesnya di oriflame tapi kalau kita nggak punya itu ya pasti nanti kalah sama baper sama males terus ujung-ujungnya keluar oriflame-nya kayak begitu jadi bener-bener dari awal deh temen-temen nentuin aku tuh oriflame-an pengen apa sih aku kasih contoh ya kalau Ima sendiri dulu sedih banget aku tuh oriflame-an sebenernya udah lumayan lama temen-temen tapi yang yang bikin lama tuh yaitu nentuin apa namanya impian alasanku bener-bener yang kuat gabung jadi member oriflame tuh buat siapa terus sama komitmen aku belum bisa berkomitmen dengan oriflame aku belum cinta banget sama oriflame tapi setelah ya satu tahun terakhir 2018 kemarin aku bener-bener yang memutuskan buat mau sepenuh hati di oriflame mau niat banget buat seriusin oriflame udah punya impian yang kuat terus aku juga mau komitmen sama oriflame menganggap oriflame ku ini bener-bener sebagai pasanganku itu bener-bener yang ternyata gampang ya kalau kita tuh mau serius itu ternyata gampang banget gitu buat sukses di oriflame nah jadi yang pertama tuh adalah mensernya kita temen-temen yakin nggak sih kalau kita sendiri mau sukses eh bisa sukses di oriflame bener-bener yang harus kalau orang aja itu simbaknya ini ini nih yang dulu tuh nggak ada muka-mukanya sukses yang bener-bener dihena sama tetangganya yang bener-bener dari keluarga yang nggak punya yang bener-bener mau kuliah itu aja aku dulu susah temen-temen semester 3 itu aku hampir berhenti gara-gara nggak punya duit buat nerusin tapi ya Alhamdulillah aku kasih jalan lewat oriflame ini temen-temen nah kalau aku aja dengan keterbatasanku dan aku dulu mulai oriflame-an dengan HP BB cetuk yang muta mati nggak bisa WhatsApp-an nggak bisa Instagram-an nggak bisa Facebook-an itu tuh aku bisa susah si oriflame temen-temen ya HP-nya bisa canggih bisa lihat YouTube sekarang itu seharusnya bisa lebih sukses bisa lebih cepat buat suksesnya di oriflame daripada aku yang beberapa tahun yang lalu dengan segala keterbatasan itu temen-temen nah jadi harus punya kepercayaan diri yang tinggi harus punya niat sama keseriusan yang tinggi oke orang lain aja bisa sukses di oriflame aku pasti juga bisa harus pede kalau kita sendiri aja nggak yakin sama diri kita sendiri jadi siapa yang mau percaya sama kita kita pasti kalau nggak percaya sama diri kita sendiri kita mau nawarin jualan ntar ke orang kita mau ngajakin orang gabung jadi member oriflame susah buat dipercaya karena kita aja nggak bisa percaya sama diri kita sendiri jadi harus bener-bener yang percaya sama diri sendiri ya temen-temen terus yang kedua harus punya impian yang kuat apa sih impiannya temen-temen gabung jadi member oriflame dan aku saranin impiannya temen-temen itu nggak boleh cuman aku pengen menyenangkan diriku sendiri nggak bisa kayak itu temen-temen harus ya diri kita sendiri dan melibatkan orang lain kalau aku jujur kasian banget sama ibuku ibuku tuh kerja sendiri Bapakku nggak ikut kerja dan guru honorer dengan ngomong apa ya kau pengen isi aku pengen ngomong bahasa Jawa dan ngurusin tiga orang anak itu bener-bener yang harus ngutang gitu karena kurang uangnya kurang dan aku pengen banget pas akhir tahun kemarin aku memutuskan buat seriusin oriflame itu aku pengen gaji 7 juta di akhir tahun supaya apa supaya aku pengen ibuku tuh nggak usah capek kerja lagi aku bisa ngasih duit ke ibuku sumpah itu yang aku bener-bener udah niatin banget ya Allah impian ku kuat banget ini di oriflame harus ini aku catat di HP ku aku catat di kamarku gaji 7 juta demi bantuin ibunya kelain adik kayak begitu kenapa karena kalau kita udah waynya tuh nggak cuma gara-gara diri kita sendiri tapi udah gara-gara orang lain kita bener-bener bakal memperjuangkan karena kalau kita waynya tuh gara-gara diri kita sendiri jadi kita tuh kadang orangnya nerimaan ya enggak ya udah deh aku gini aja nggak papa ya udah deh kayak gini aja nggak papa kayak begitu kita tuh pasti nerimaan kalau gara-gara diri kita sendiri jadi diri kita iya pengen ngedubah hidup kita iya libatkan orang lain yang kita sayang pasti semua orang punya orang lain yang kita sayangkan ya yang udah punya suami mungkin pengen bahagiaan suaminya kayak begitu aku belum jadi temen-temen pasti porak punya orang yang disayang dan kalian enggak pengen ya dia itu bahagia dengan hasil kerja keras kita itu hidupnya nyaman dengan hasil kerja keras kita pasti temen-temen pengen kan nah libatkan itu dalam mindsetnya temen-temen sebelum seriusin bisnis oriflame karena semua itu dasarnya disini dulu temen-temen kalau disininya udah kuat mantep kita mau nanti dapat ujian badai petir segala macem ditolak di php ditinggalin dolen dapat dolen segala macam bentuk rupanya itu temen-temen bakalan tetap stay di oriflame karena kalian udah kuat mindset sama impiannya gitu dan yang ketiga komitmen teman-teman kalau kalian memutuskan buat gabung jadi member oriflame ya enak-enaknya disitu ganteng eh ganteng jelek baiknya disitu kalian harus merima enggak ada bisnis yang sempurna aku ceplosin ya ini yang enggak enaknya di oriflame ya ditolak tapi itu wajar di semua hal pasti kita ngalamin penolakan mbak-mbak Indomart itu aja yang biasanya mbak lagi diskon mbak ini beli ini nanti gratis ini pasti banyak yang nolak enggak mbak tapi dia tetap nawarin akhirnya tetap ada orang yang mau beli kan temen-temen sama aja kita itu sebagai member oriflame pasti ada yang namanya perolakan juga kalau kita mau wajari eh namanya juga gue jualan bu pasti gue ditolak pasti biasa aja temen-temen tapi kalau kita yang enggak kuat disinya terus kita lebih gue udah tolak gue enggak bisa oriflame itu udah yang udah enggak jadi sukses jadi bener-bener temen-temen yang harus komitmen menerima segala enak-enaknya disitu mau enaknya dapat gaji gede liburan gratis kayak yang yang sekarang itu ya harus mau ditolak dulu harus mau di php dulu harus mau ditinggalin dengan dulu harus mau ngejarin enggak enaknya dulu nggak lama kok temen-temen setahun aja nih mau udah bisa langsung dapat gaji 7 juta dari oriflame cepat ya Nah jadi mulai sekarang silahkan tentuin apa aja impiannya teman-teman terus harus punya komitmen harus punya kepercayaan diri yang tinggi orang lain aja bisa aku pasti juga bisa itu jadi bener-bener mulai sekarang temen-temen yang mensetnya masih aduh aku galau down aku yang enggak terlalu penting negatif-negatif thinkingnya tip buang jauh-jauh karena itu negatif thinking si negatif thinking itu adalah mindset yang bikin kita itu jadi orang Miss Queen yang bikin kita itu jadi orang gagal jadi kalau kalian mau jadi orang sukses ya milikilah mindset seorang orang sukses ya Makasih teman-teman semoga video pertama ini bermanfaat terus aku bakal upload next video aku rinciin karena pasti banyak banget materinya aku bawa rinciin gimana cara jualanku gimana cara mulai bisnis oriflame ku success story ku gimana aku bener-bener yang dari nol bawa kek-kek uangku cuman berapa ya 15.000 itu sekarang bisa jadi eh ratusan juta di oriflame terus aku bakal baca di gimana cara aku ngebimindolen gimana cara aku ngebina tim nah kalau teman-teman mau ikutin terus setiap minggu silahkan di like dan subscribe dulu ya temen-temen terima kasih selamat menikmati